Pemirsa satuan, maksud kami ratusan buruh dari berbagai organisasi menggeruduk Gedung Sate Bandung Rabu Siang. Para buruh tersebut menuntut empat hal, diantaranya penghapusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pemberian tunjangan hari raya secara penuh tanpa dicicil, usut tuntas kasus korupsi PPJS, dan disegerakannya penetapan UMSK. Ratusan buruh dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Rabu Siang 21 April 2021. Masa aksi yang berunjuk rasa dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut menyuruhkan empat tuntutan. Salah satu tuntutan tersebut yaitu mengawal perwakilan buruh yang sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi Agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law dihapus. Selain itu, buruh pun menuntut pemberian tunjangan hari raya secara penuh tanpa dicicil. Gajuh kerja sudah bisa dimulai dan sudah banyak yang memakai. Kontrak pendek sudah mulai berjalan. Outsourcing seolah-olah disahkan. Jadi persoalan-persoalan ini yang kita rasakan, termasuk yang sedang kita hadapi bersama-sama nanti, harapan kita satu tahun sekali, tunjangan hari raya ini akan dibayar, dicicil bayar koran. Seperti kita dicil perabotan rumah tangga atau kebutuhan elektronik. Dan belum kita uang oleh masyarakat, bahwa hadirin kita pun sekarang, banyak orang-orang dari perusahaan teksil garmen atau kadang karya lainnya yang masih mempunyai menerima sehat. Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut, buruh pun menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi BPJS dan disegerakannya penetapan UMK dan UMSK sebelum akhir tahun.